Halo teman-teman kucing, selamat datang melalui channel youtube nya So Kucing Buat kamu yang baru pertama kali merawat kucing atau mengadopsi kucing Mungkin teman-teman itu agak sedikit panik ya Apa-apa yang harus kamu lakukan untuk perawatan kucing yang baru kamu adopsi Oke, sebenarnya kamu gak usah panik teman-teman ya Gak usah terlalu heboh juga untuk perawatan kucing kamu Yang terpenting kamu itu lakukan hal ini ke kucing yang baru kamu adopsi Supaya kucingnya itu selain jadi kucing yang cantik Kucingnya juga bisa menjadi gemuk teman-teman Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu harus memilih makanan kucing Yang sesuai dengan usianya supaya nutrisinya itu benar-benar tercukupi dari makanan Setelah itu teman-teman kamu juga wajib bukan hanya membeli makanan kucing yang murah Tapi meneliti dulu atau melihat komposisi yang terkandung di dalam makanan kucing Yang akan kamu kasih ke kucing kamu Karena banyak sekali merek makanan kucing Dari mulai yang premium sampai yang murah Yang murah belum tentu jelek, yang premium juga belum tentu cocok di kucing kamu Jadi pastiin semua yang akan kamu berikan di kucing kamu Patokannya itu adalah cocok dulu, jangan murah atau mahal Nah yang berikutnya yang harus kamu lakukan teman-teman ke kucing yang baru adopsi Setelah tadi kamu selesai memilih makanan kucingnya Berikutnya yaitu kamu wajib untuk membackup kesehatan kucing kamu itu dengan menggunakan vitamin Jadi step berikutnya yaitu kamu harus menyiapkan vitamin dan menentukan vitamin untuk menjadi backup kesehatan kucing kamu Karena kalau misalkan kucing tanpa vitamin teman-teman nutrisinya itu tidak akan tercukupi hanya dari makanan saja Jadi vitamin disini menurut gue itu wajib setelah makanan ya Kenapa bisa dibilang wajib? Karena memang kesehatan kucing itu teman-teman imunitasnya bisa menurun Terus nafsu makannya juga menurun Jadi untuk menstabilkan itu semua kamu harus atau bisa dibilang juga wajib untuk memberikan vitamin ke kucing kamu Supaya kucing kamu itu kesehatannya atau imunitas tubuhnya tetap terjaga Jadi teman-teman jangan terlalu heboh dulu untuk mempersiapkan atau mentreatment kucingnya seperti apa Tapi yang wajib teman-teman lakukan yaitu memilih makanan Terus kemudian juga memberikan atau menentukan vitamin apa yang akan kamu kasih ke kucing kamu nanti Nah kalau gue sendiri teman-teman pakai vitamin dari Max Pau ini ya Ini tuh serum dari Max Pau yang multipungsi banget Bisa untuk nafsu makan, bisa untuk imunitas, bisa juga untuk kucing menyusui dan juga kucing yang sedang sakit Max Pau Super Serum All-in-One Solution Dengan Max Pau gak repot lagi pilih-pilih vitamin Nah untuk vitamin kucing-kucing gue ya pakai Max Pau teman-teman ya Tapi untuk kamu yang mungkin nantinya yang memilih vitamin lain itu silahkan aja Tapi kalau mau ngikutin gue juga untuk memberikan Max Pau ini ke kucingnya Nanti linknya ada di kolom deskripsi teman-teman ya Nah ini kucing-kucing gue teman-teman seperti yang teman-teman lihat ya Setelah makanannya cocok terus kemudian juga rajin diberikan vitamin Kucing-kucing itu akan terlihat seperti ini Jadi kucingnya itu gemuk, terus sehat, jarang sakit Nah jadi buat kamu yang mungkin baru pertama kali adopsi kucing atau merawat kucing Terus panik apa-apa dulu yang harus sebenarnya dilakukan atau diprioritaskan Karena terkadang kamu itu dalam kondisi yang terlalu panik Dan karena memang mungkin baru aja mengadopsi kucing Kamu itu membeli barang-barang atau mentreatment kucingnya secara berlebihan Dan akhirnya itu akan membuang budget kamu Sayang aja teman-teman ya Dan setelah kamu mungkin berjalan sebulan merawat kucing Kamu ngerasa keberatan karena pengeluaran untuk mentreatment kucingnya itu Jadi melebihi budget yang diperkirakan Jadi menurut gue teman-teman ketika kamu merawat kucing itu pertama kali Yang wajib kamu lakukan adalah memilih makanan Terus juga menentukan vitamin Kemudian untuk perawatan-perawatan lainnya Seperti mandi dan lain sebagainya Kamu bisa mandikan kucingnya itu ke pet shop saja Belum tentu kamu juga bisa memandikannya sendiri Meskipun kamu sudah membeli Atau kamu itu sudah mempersiapkan alat mandi Terus untuk mandinya seperti sampo dan lain-lain Tapi alhasilnya kucing kamu itu Malah nantinya setelah kamu mandiin sakit Karena mungkin ada kemasukan air dan lain-lain Jadi untuk mandi dan lain sebagainya Mendingan kamu berikan aja Atau serahkan saja ke profesionalnya ya Jadi kamu tinggal mentreatmentnya saja itu di rumah Dengan dua cara saja Menentukan makanan Terus juga memberikan vitamin See you next video teman-teman Jangan lupa dukung terus channel yang suka kucing Dan bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih